Welcome to Watson Spesial Liburan Nah karena poster film dari Love for Sale U2 udah keluar Gue jadi ingin ngebahas film-film horror yang sebenernya serem untuk para bucin atau budak cinta Jadi Watson kali ini adalah rekomendasi 5 film horror untuk para bucin Yang pertama tentunya kita akan ngebahas Love for Sale Ini menceritakan seorang pemilik tempat percetakan yaitu Richard Widjaya Yang diperankan oleh Gading Martin Sebenernya konflik ini adalah seorang pemilik tempat percetakan Ini awalnya simpel banget Kayak lo diundang sama temen lo di nikahan Dan lo gengsi untuk bawa plus one Nah karena si Richard ini jomblo ngenes banget ya Dan akhirnya dia nyobain aplikasi semacam pencarian pasangan gitu Nah ketemulah ini dia Arini Dan dikontrak selama periode waktu tertentu Nah di film ini tuh lagi sayang-sayangnya Arini nya hilang Karena kontraknya habis Aduh kasihan banget Yang kedua ada her yang diperankan oleh Joaquin Phoenix yang bernama Theodore Disini dia juga sebagai seorang jomblo yang ngenes nih Tapi di masa depan Dan harus berpisah dengan istrinya Kenapa? Karena dia suka asik dengan dunia sendiri Jadi akhirnya si istrinya kayak bye-bye gitu Dan mulai menjadi hubungan dengan OS atau operating system Yang dinamakan Samantha Nah Samantha sendiri ini diisi suara dengan Scarlett Johansson Jadi lo kebanyakan lah seksi-seksinya suaranya ScarJo ya kan? Dan disini juga lagi sayang-sayangnya Samantha nya hilang karena dia operating system Yang ketiga adalah si in translation Kita masih gak luputi dengan si cewek cantik ScarJo Dan juga diperankan dengan Bill Murray Dengan berlokasi di Tokyo atau negara Jepang Disini menceritakan tentang dua orang masing-masing yang punya kejunuhan Di kehidupannya masing-masing Dan ujung-ujung film ini tuh mereka tuh baper Tapi mereka sayangnya gak bisa bersatu Soalnya mereka udah punya keluarga masing-masing nih Kayak ya gue punya kehidupan gue Dan gue punya kehidupan gue juga Jadi kayak bye-bye gitu Yang keempat ada 500 Days of Summer Nah disini menceritakan sepasang anak muda Yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt sebagai Tom Dan Zooey di channel sebagai Summer Sebenernya sinapsisnya nih agak ribet Dan intinya tentang dua perspektif yang berbeda Jadi penonton tuh disuruh memilih atau berasumsi sendiri Bagaimana ending dari film ini Jadi film ini semacam friendzone gitu deh Jadi kayak ini menceritakan tentang dua pasangan Yang sebenernya tuh temenan Tapi satu-satunya tuh kayak Satunya menganggap pacar Yang satunya menganggap teman Jadi kayak friendzone sih Yang terakhir ada Ruby Spark Ini menceritakan seorang penulis yang bernama Calvin Yang diperankan oleh Paul Dano Dan Zooey Kazan sebagai Ruby Spark Disini menceritakan seorang penulis Yang lagi mencari ide atau inspirasi untuk bukunya Dan dia menulis tentang si cewek idamannya dia Yaitu Ruby Spark Dan kalo lo bucin lo siap-siap mental deh Gimana akhirnya Soalnya ini tuh kayak Ruby Spark tuh adalah cewek imajinasi yang nyata Nah gimana tuh Kalian nonton deh Nah itu dia 5 film horor untuk para bucin Gimana nih Yang ditinggal lagi pas sayang-sayangnya Aduh senang banget Nah menurut lo nih Mana yang tadi yang lo udah tonton dan yang belum Share pendapat kalian di kolom komen ya Ayo kalo mau tuh update seputar film dan game Lo bisa banget Mampir ke website kita Okay cukup sekian Nonton film kali ini Bersama gue Yessi Bye bye